Para konglomerat sosial media harus berhenti berpura-pura bahwa yang mereka ciptakan itu akan membangun kehidupan yang lebih baik. Akui saja bahwa ini adalah ladang penghasilan bagi mereka menjual produk yang bersifat candu kepada publik, bahkan pada anak-anak. Lihat saja dampaknya seperti mengecek notifikasi dan like adalah candu baru, seperti rokok yang menginginkan paru-parumu, dan upstore ingin menjadi tempat belanjamu, seperti marketplace. Ada lebih dari 2 miliar pengguna Facebook dan orang-orang mengecek handphone mereka kurang lebih 100 kali per hari. Kita menjadi semacam masyarakat milenial dimulai saat kita bangun tidur. Semua kegiatan kita seolah harus diposting dan diketahui orang-orang, dan kita mulai tertarik kepada lingkaran semacam ini, seolah-olah seperti bahwa Anda sedang melakukan semacam siaran langsung. Tentunya itu adalah yang diinginkan oleh para desainer teknologi. Dan contoh yang ditemukan di lapangan adalah bahwa orang-orang akan mulai mengecek handphone mereka kurang lebih 15 menit sekali, padahal tidak ada notifikasi sama sekali. Dan notifikasi ini berasal dari pikiran mereka yang mencoba mengatakan kepada mereka bahwa, Hei, saya belum mengecek Facebook saya. Dan saya belum cek Instagram dan sosial media lainnya. Wow, seru jika ada yang like atau komen, dan pemikiran itu akan mulai membuat Anda gelisah, sehingga membuat Anda ingin mengecek sosial media. Lalu dampaknya kita mulai gelisah jika terpisah dari handphone atau saat baterai handphone Anda mulai lobet, dan Anda tahu rasanya saat terjauh dari gajet. Penelitian di Australia menunjukkan bahwa sekitar 3.000 orang yang berusia di bawah 30 tahun, menyatakan bahwa 9 dari 10 mengakui kegelisahan ini, seperti saat baterai handphone mereka lobet. Steve Jobs membuat sebuah revolusi dengan iPhone, tapi dia tidak pernah mengizinkan anaknya untuk menggunakan iPhone, karena dia tidak mau anaknya memiliki ketergantungan terhadap gajet. Dan di zaman sekarang anak-anak di bawah umur mulai banyak yang diberikan gajet oleh orang tuanya, dan kelahiran para bayi pun seolah-olah menjadi kegiatan online, diposting, dibagikan. Dan menjadi sebuah keharusan, generasi hyper seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, seperti yang Anda lihat di zaman sekarang. Orang-orang di restoran atau cafe terlihat jarang berbicara satu sama lain, karena mereka sibuk dengan gajetnya masing-masing, mengecek Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan game online. Mereka malah terlihat asyik sendiri, bahkan saat kita berkumpul dengan sahabat ataupun dengan keluarga, kita mulai jarang berkomunikasi karena malah sibuk dengan gadget masing-masing. Dan akhirnya kita semua mulai tertekan, mau ataupun tidak mau kita seperti tertekan untuk gaya hidup seperti itu, seolah-olah kita hidup dalam sebuah reality show. Seperti telah terlahir sebuah budaya kehidupan yang baru, internet yang seharusnya mempersatukan kita, malah menjadi semacam konten personal, dan informasi penting mulai teralihkan. Karena sosial media lebih menarik, kita mulai terbiasa menjadi pemakai, atau pengguna, tapi sedikit menciptakan sesuatu, dan jarang berinovasi. Seperti contoh besarnya kita mulai memaksakan untuk membeli sesuatu yang sangat mahal, yaitu handphone Android, tablet, iPhone, laptop, dan semacamnya, hanya agar bisa seperti orang lain. Bijaklah dalam menggunakan teknologi, dan mulailah menggunakannya untuk yang lebih bermanfaat, seperti mencari informasi perkembangan dunia, menambah wawasan, memulai berdagang online. Dan mulai menggunakan internet sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial Anda. Sekarang ini kebanyakan orang malah menggunakan sosial media untuk mendramatisir kehidupan mereka. Seperti mengedit foto mereka agar terlihat lebih menarik di publik, dan para influencer atau trending malah mendorong ke arah narsisme, tanpa peduli dampak terhadap para pengguna internet. Dan kita terlalu bebas menggunakan internet secara berlebihan ini tidak baik, dibalik internet yang mempengaruhi kehidupan kita. Ada para narator yang menginginkan kita hidup tergantung pada internet. Karena ini merupakan lahan penghasilan bagi mereka, tanpa sadar kita pun seolah seperti terprogram untuk mengikuti semua ini. Kita harus mulai sadar dan tidak berlebihan dalam menggunakan internet. Untuk memperbaiki kehidupan sosial yang mulai berubah menjadi aneh, dan ini merupakan masalah dunia. Jauhi hoax dan misinformasi. Hentikan kebiasaan berlebihan dalam sosial media, ataupun internet. Yang mengganggu kehidupan sosial Anda. Gunakanlah internet dengan bijak sebagai alat untuk berkembang memperbaiki kehidupan. Jangan sampai disalahgunakan. Jangan sampai Anda dikontrol sosial media ataupun internet. Tapi Anda yang memiliki kontrol atas internet dan sosial media.